Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang masalah pertanian. Komoditas yang akan kita bahas tidak seperti biasanya, yang memang jarang dibudidayakan. Tumbuhnya sembarangan begitu. Tetapi manfaatnya sangat banyak dan dibutuhkan banyak orang. Bagi orang yang suka makan jengkol, hamudan petai, ini ada pilihannya lagi. Apa itu yang ukurannya lebih kecil. Yang namanya lam toro, petai cina, kemudian melanding, kemelandingan, ini nama-namanya seperti itu. Ini di background saya, di belakang ini kondisinya, bentuknya. Oleh karena ini harus kita kenalkan juga kepada masyarakat kita bahwa tanaman ini juga sangat bermanfaat. Jadi makanannya nanti menambah selera. Coba. Yang sering digunakan adalah sebagai botok. Jadi dimasak, dicampur dengan kelapa, parutan kelapa. Di dalamnya ada ini tadi, melandingan, ada petai cina, ada lam toro, ada terinya lagi. Inilah menjadi makanan favorit. Kadang dicampurkan juga di pecel. Pecel madiun biasanya juga kadang ada. Mari kita bahas lebih detail mengenai tanaman ini. Beserta nanti di beberapa tempat saya menemukan tanaman ini supaya kita lihat videonya. Coba kita lihat kita diskripsinya dari tanaman landingan ini. Jadi, lam toro. Kalau yang besar itu lam toro gung. Namanya gung. Nama latinnya adalah Leicaena lego setala. Nah, ini dari suku Fabacee yang berbentuknya agak perdu sebenarnya. Termasuk leguminose, polong-polongan. Gunanya apa? Sebagai penghijauan. Pencegah erosi. Selain makanan tadi itu ya. Digunakan untuk peneduh beberapa tanaman budidaya yang lain. Tanaman ini berasal dari Amerika Tropisana. Ya, dikenalkan di Jawa lama. Lalu ini sangat terkenal. Untuk beberapa kegunaan tadi di pertanian maupun kehutanan. Nah, ranting-rantingnya sering kalau kita kecil digunakan untuk apa itu? Kayu. Kayu Bakar. Nah, lucunya juga di Malaysia disebut ini Petai Belalang. Nah, karena bentuknya seperti Belalang. Nah, itulah namanya. Bahkan di Malaysia selain Petai Belalang sudah disebut Petai Jawa. Ya, tapi karena dari Indonesia sudah sangat terkenal. Kemudian manding, kemelandingan-melandingan itu masih dekat. Kemudian kalau orang Papua nyebut ini Lamandro. Orang Filipin nyebutnya Ibil-Ibil. Elena Garaskis. Orang Thailand nyebutnya Kratin. Orang Inggris tentunya ya Leukaina gitu. Atau White Lidri. Nah, itu. Jadi, itu nama lain dari Lam Torrali. Jadi tadi kita sebutkan, meskipun ini perdu, tapi bisa mencapai 20 meter sebenarnya. Meskipun ya kadang-kadang yang kita temui ya 2 meter sampai 10 meter ada. Ya, dari segi biologi ya daunnya majemun. Bisa kita lihat di belakang saya maupun videonya. Menyirip rangka, kemudian siripnya 3 sampai 10 pasang. Nah, itu tadi bunganya berbentuk pentol-pental gitu. Ya kan? Seperti bunganya majemuk, tangkanya agak panjang. Bisa dilihat di video ini. Nah, jadi kenapa spesiesnya dinamakan leko sepala? Leko sepala sepala itu kan kepala. Makanya itu tadi berkepala seperti putih tadi bunganya, bonggolnya tadi. Tadi sudah sebutkan manfaatnya. Tadi bijinya untuk makanan, untuk kayu bakar, penedung. Nah, yang lupa belum kita sebutkan adalah untuk pakan ternak. Nah, ini dari segi banyak manfaatnya. Tanaman ini sangat mudah ditanam beradaptasi. Baik di Asia, Afrika, dan di Indonesia sudah sangat terkenal. Itu, Pak Bersa, bahasan kita tentang tanaman Lamtoro, Kota Jinal, itu atau melandingan ke melandingan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.